yuk kita lanjutin sekarang kita membuat sistem acl nya access control list yang sederhana saya sudah buat filenya saya letakkan di dalam folder libraries dengan nama acl.php ingat dimulai dari huruf kapital ya A nya dan class nya saya sudah buat seperti ini oke kan disini ada error message disini sifatnya public kenapa karena disini saya harus mendapatkannya oke terus ada private U private R berarti ini hanya bisa diakses di file ini aja ya tujuan saya itu kemudian saya mengambil seluruh data system dengan cara di konstruk di bagian konstruk itu saya mengambil seluruh data system dengan cara seperti ini get instance oke kemudian saya definisikan apa itu U pada konstruk yaitu dengan nama new user jadi ini tujuannya adalah untuk user memanggil kelas user sedangkan yang R adalah memanggil kelas apa namanya role nah sekarang bagaimana caranya saya mendapatkan perintah yang ini membuat perintah ini get login ya caranya gampang aja jadi saya bikin public function harus public karena kan kita pakai di halaman lain gitu terus disini saya beri nama email terus password gitu ya terus saya cukup memberi perintah dis nah U dengan cara seperti ini kan kenapa saya gak melakukan instansiasi kan udah saya instansiasi di konstruk jadi tujuannya gitu email gitu ya disu email dengan nama email berarti intinya saya input sebuah nilai oh sorry dia benar password oke saya gak gak semerta-merta menulis seperti ini ya jadi U email gitu ini harus sama dengan validasinya disini kan ada validasinya itu ada ada password ada email jadi harus sama persis jadi gak sembarangan nulisnya oke lanjut ya terus kemudian saya periksa apakah dia sudah login apakah dia validasinya benar dengan cara saya beri perintah dis U login gitu ini pun juga saya gak serata-merta saya tulis seperti itu karena saya disini sudah membuat nama kelas login ya makanya disini saya tulisnya dis U login kemudian seandainya dia sudah loginnya itu benar maka saya buat seperti ini dis g jadi saya rekam sessionnya gitu ya set user data set user data ini kita beri nama id nah saya ngambil idnya langsung aja dis U id gampang kan gak perlu capek-capek kita gitu ya terus saya ctrl c saya ctrl c jadi pekerjaan Anda menjadi lebih sederhana menjadi lebih mudah tapi hasilnya lebih bagi lebih baik itu aja intinya ma ya true gitu terus disini return true nah oke karena disini dibilanginnya harus return true ya maka saya harus kembalikan kalau loginnya berhasil returnnya harus true tapi kalau enggak pasti ada salah password kan gitu logikanya passwordnya mana yang salah kita bisa beri informasi disini error message nah this apa namanya U terus error terus login ya nah ini kemudian saya beri nama return false ini pun saya juga gak serta-merta saya langsung bikin error ini login ingat login disini bukan sama dengan login yang ini atau login yang apa yang ini tapi yang saya maksud adalah login yang ini yang login yang ini itu adalah untuk yang ini oke nah itu bedanya ya nah oke sekarang kita udah login sekarang gimana caranya saya mendapatkan grand data dari current user caranya gampang saya buat sebuah public function get user gitu terus disini saya beri perintah if lagi-lagi dia ini udah login apa belum ya walaupun dia boleh mengakseskan harus login juga beriksa this c terus disini session ya user data ingat kita tidak bisa menggunakan this session ya jadi harus this c ini harus saya buat seperti ini agar bisa mendapatkan data session oke karena kita di luar controller makanya harus buat seperti ini this c session ini dengan nama login nya kalau true kan berarti dia boleh masukkan gitu intinya kalau gak true ya berarti gak boleh masuk gitu ketun false ya jadi hasil dari output user itu adalah false terus disini else nah kalau sumpamanya dia boleh masuk gimana masih kita periksa dulu this u kita dapatkan dulu get by id ya lagi daripada capek-capek mendingan saya copy aja ctrl c c c ini saya beri nama id jadi id nya yang berasal dari sini setelah di set maka harus dilihat apa ditaruh disininya gitu ya oke nah selanjutnya saya return false sorry return false apa namanya ada gak data ini di dalam tabel database ya kan tentu kita harus periksa dis u exist gitu jadi kita periksa dengan cara seperti itu jadi gampang sekali anda gak perlu capek-capek return nah baru kita mendapatkan data seluruhnya dari current user itu adalah dengan cara seperti ini tapi kalau sumpamanya gagal login ya kan atau tidak ada dia belum login maka outputnya tentu harus return nah seperti itu ya oke jadi saya udah jelasin itu bagaimana cara mendapatkan grand user oke kita lanjutkan di video selanjutnya kita beri